Halo teman-teman kelab buku narasi, hari ini aku Nimas Dewan Tari mau merekomendasikan beberapa buku yang udah aku baca Ngomong-ngomong soal buku nih, sebenernya memang aku dari kecil sudah dibiasakan untuk membaca sama keluarga aku Jadi dulu waktu kecil, dua minggu sekali, aku sering banget ke toko buku untuk beli buku Nah kalau dulu mungkin buku yang dibaca juga dibebaskan gitu, jadi bisa novel, buku-buku self-development, buku sejarah, buku science, sampai buku mengenai biografi tokoh-tokoh dunia Nah tapi memang saat aku kuliah, kebiasaan membaca buku ini jadi berubah karena lebih banyak tugas, jadi aku lebih banyak baca buku mengenai referensi sama acuan mata kuliah Nah setelah punya waktu luang, aku balik lagi nih, membiasakan diri untuk membaca buku Nah hari ini ada beberapa buku yang jadi rekomendasi aku untuk kalian Nih langsung aja, dua buku pertama, ini penulisnya sama, yaitu Haemin Sunim Yang pertama itu Love for Imperfect Things, dan yang kedua itu The Things You Can See Only When You Slow Down, yang ini Nah kalau buat aku, dua buku ini tuh aku baca waktu aku lagi ngerasa down, dan ternyata di dua buku ini banyak banget kayak kalimat-kalimat yang merupakan wise words gitu Dan dari kalimat-kalimat itu bisa jadi afirmasi positif juga buat diri aku sendiri, itu yang aku rasain Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa down, mungkin bisa pertimbangin baca dua buku ini Nah terus ini buku yang ketiga Ini buku aku baru baca juga, belum lama Ini rekomendasi dari temen aku Penulisnya Robin Sharma, The 5am Club Yang ini Nah kalau buku yang ini tuh Jadi dia memang menjelaskan bahwa kalau misalnya kita bangun pagi, lebih banyak hal yang bisa kita lakukan Lebih memanfaatkan waktu, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita Gitu Ini bukunya Nah kalau yang terakhir, ini ada buku Menurut aku juga ini menarik banget buat kita, karena perempuan Ada Brave Not Perfect, penulisnya itu Reshma Saujani Kalau di buku ini, jadi kita sebagai perempuan kadang kita dibesarkan dan dituntut untuk menjadi sempurna Untuk jadi perfect gitu Hal ini membuat kita kadang cenderung, kurang berani, dan kadang kita merasa takut gitu Nah melalui buku ini, jadi aku merasa bahwa kita sebagai perempuan tuh sebenarnya bisa kok Lebih berani, dan juga bisa mengurangi rasa ketakutan kita Mungkin segitu dulu, rekomendasi buku dari aku Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan selamat membaca Selamat menikmati Selamat menikmati